Hai 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 selamat datang di ns review kembali lagi bersama saya dalam acara speedtest ns review kali ini mempertemukan sama-sama note 3 namun dari pabrikan yang berbeda yaitu Infinix Note 3 dan Xiaomi Redmi Note 3 kita nyalakan kedua smartphone ini sudah muncul kedua logo pada layar masing-masing perlu diketahui kenapa saya melakukan speedtest antara kuda smartphone ini karena memiliki beberapa persamaan di mana RAM nya sama-sama 3GB dan harganya juga tidak beda jauh sekitar 2,3 juta namun yang Infinix Note 3 menggunakan MediaTek MT6753 sedangkan Redmi Note 3 menggunakan Snapdragon 650 dan kita masih menunggu siapa yang lebih cepat menyelesaikan proses booting ini ternyata Infinix Note 3 lebih cepat kita buka kuncinya dulu dan ini dia tampilan awalnya aplikasinya sudah sesuai posisinya dan kita bersihkan recent apps nya oke recent apps nya sudah kosong dan itu bertanda kita sudah siap melakukan speedtest ini kita mulai dari aplikasi yang pertama yaitu widget kemudian selanjutnya pinterest dan kita lanjutkan kakaotop selanjutnya wps office messenger kita tutup beralih ke UC browser user dan ini dia tab selanjutnya Skype dan kita bermindah ke game yang pertama King of of all dan onet Connect ini dia Samurai 2 dan kita pindah ke game yang agak lama yang lumayan besar Asphalt Nitro selanjutnya adalah Subway Surf ini dia dan kita akan duduk-duduk mendengarkan lagu sambil menunggu yang mana yang lebih cepat menyelesaikan proses loading ternyata Subway Surf Redmi Note 3 lebih cepat menyelesaikan proses loadingnya sepertinya untuk babak pertama ini Redmi Note 3 dan kita masih memiliki ronde dan di ronde kedua ini kita tukar posisi agar adil kita akan melihat tes multitasking dari aplikasi yang pertama WeChat kemudian yang kedua kemudian yang kedua Pinterest dan yang ketiga kakaotalk wps office свplex uc browser wah sepertinya untuk babak kedua memberikan perlawanan infinix pad Skype Wuuuh sengit bro di babak kedua King of Pole Onet Connect dan Samurai 2 ini dia game yang lumayan besar Asphalt Nitro wah kebuka juga ya ya dia close untuk Infinix gak kuat close dia dan kita keluar kita berpindah Subway Surf Wuuuh sama-sama terbuka ya tidak ada yang close untuk Subway Surf buat kalian yang penasaran kenapa performanya bisa seperti itu kita akan melihat skor AnTuTu untuk menjawab rasa penasaran kalian ini dia skor AnTuTu nya oke oke wajar lah ya kalau menang AnTuTu nya saja untuk Redmi Note 3 sudah sekitar 73 ribu sedangkan untuk Infinix Note 3 sekitar 38 ribu Wuuuh cukup jomplang ini ini adalah infonya kemudian kita akan melihat tes yang terakhir yaitu sensornya oke nah ini dia sensornya wuuuh ternyata sensornya cukup lengkap ya bisa dikatakan lengkap oke ada 2 sensor yang tidak dimiliki sensor suhu dan sensor tekanan kita keluar itu dia hasil speed test kita dari babak pertama hingga ronde yang kedua terima kasih sudah menonton antara Infinix Note 3 dan Xiaomi Redmi Note 3 semoga kalian suka dan masih banyak video-video yang harus kalian tonton stay up to date dadah dadah